Kita ngelupain mantan, itu bener-bener kayak lupa ingatan guys Nah ini nih, itu super sekali tuh kalau bisa seperti itu Halo teman-teman, kembali lagi hadir Bersama saya dengan Randy Mandity Channel Fixed Instagram Video tajam beragam Teman-teman, hari ini saya akan menguji coba Sebuah aplikasi yang namanya adalah Advanced Uninstaller Pro Jadi aplikasi ini punya kekuatan super guys Aplikasi ini bisa membersihkan file Meng-uninstall itu bersih sampai ke akar-akarnya Ibaratnya tuh, kita ngelupain mantan Itu bener-bener kayak lupa ingatan guys Nah ini nih, itu super sekali tuh kalau bisa seperti itu Karena selain itu, aplikasi ini juga mampu membersihkan file registray Sekaligus memperbaiki file registray Nah itu, makanya sakti nih Yaudah, sekarang langsung aja kita simak bagaimana caranya Check this out Oke teman-teman, sekarang langsung kita buka aplikasinya Advanced Uninstaller Pro Disini saya menggunakan yang versi 12 ya guys Nah sudah terbuka Nah disini bisa kita lihat untuk fiturnya Ada Uninstall Program Monitor Installasi Startup Manager Service Manager Dan Start Menu Cleaner Ini yang paling utama nih guys Dan seperti yang saya sampaikan tadi Jadi kalau aplikasi ini juga punya kemampuan untuk membersihkan registray File sementara dan juga file-file catch browser guys Ini kalau dibiarkan numpuk kan ruang harddisk Jadi terpakai nggak berfaedah gitu ya kan Nggak ada manfaat Oke sekarang kita coba dulu Untuk menginstall salah satu program yang ada di PC saya nih guys Gimana ya Nah saya coba untuk uninstall Aplikasi SUS SUS Sampai Data Recovery Wizard SUS Jadi proses uninstallasinya ini bisa sampai bersih guys Sampai Ke akar-akarnya Kita klik next Beres Nah yang berikutnya Saya coba untuk membersihkan File register Next Secara default ini sudah ter-checklist otomatis Kemudian kita klik next Sub indo by broth3rmax Seperti kita lihat disini ada empty uninstall entry Ini juga nantinya bakal dihapus sama aplikasi ini guys Nah ini sudah muncul reportnya Ini bisa kita perbaiki guys Repair dulu ya Klik finish Saya juga mau coba Registry optimizer Kita klik next Next Biar kan dia mencari dulu ya kan Mencari windows registry Harap bersabar guys Ini ujian Jadi harus menunggu Kita selesai Kita klik finish Nah setelah melakukan registry optimizer Nah setelah melakukan registry optimizer tadi Itu komputer melakukan restart secara otomatis guys Oke begitu aja Sekarang kita kembali lagi ke studio Oke teman-teman Tadi kita sudah melihat bagaimana caranya Dan untuk fitur-fitur yang lain Nanti akan saya praktikkan pada video-video yang selanjutnya Jangan lupa juga dukungannya Subscribe, like, comment, and share Supaya channel ini bisa tetap terus berkarya Dan berkembang Kita ketemu lagi ya pada episode selanjutnya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax